Intro Ya sementara itu Pemirsa di masa libur Nataru, Pantai Kuta tetap menjadi favorit wisatawan domestik dalam menghabiskan liburan. Meski suasana Pantai Kuta saat ini dipenuhi dengan sampah yang berserakan, namun tetap saja ramai dikunjungi wisatawan. Pantai Kuta selalu ramai dikunjungi wisatawan, tak terkecuali pada bapak libur akhir tahun. Pantai berpasir putih ini selalu menjadi destinasi favorit wisatawan domestik. Kunjungan tertinggi umumnya terjadi pada sore hari, saat dimana warga menikmati keindahan panorama matahari tenggelam atau sunset. Kena diterganggu oleh banyaknya sampah kiriman yang berserakan, warga nyatanya tetap antusias berada di sekitaran pantai. Karena lokasinya yang dinilai strategis, dekat dengan pusat kuliner dan perbelanjaan. Tidak perlu ada perhatian dari pemerintah daerah yang seharusnya berperan aktif dalam istilahnya ada program khusus mungkin untuk melakukan istilahnya pelestarian pantai di sini atau mungkin pembersihan sampah-sampah yang berserakan seperti ini. Sampah Pantai Guta gerak muncul di penghujung tahun hingga memasuki awal tahun. Sampah kiriman ini merupakan sampah yang terbawa angin barat dari wilayah lain. PMN setempat pun secara rutin mengerahkan petugas untuk membersihkan sampah musiman tersebut. Dari Bandung, Bali, Indira Ari, ANYUS melaporkan.